Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi 89 Konten kali ini gue agak unik Jadi kalau biasanya gue berbagi ilmu, informasi soal dunia dan cara merawat ikan Di konten ini gue justru nanya, serius loh gue nanya dengan teman-teman Tapi sebelum dimulai jangan lupa lah, yuk di tombol subscribe-nya Ayo di subscribe channel ini, di like dan dibagikan ke teman-teman Kenapa lo harus subscribe? Karena subscribe lo pasti membantu gue dan membuat gue semangat Untuk terus berkarya dan juga membuat konten lainnya yang seru-seru Soal cara merawat ikan koi maupun konten-konten lainnya Yang tersedia di channel gue The Rians Kembali ke topik Jadi gue mau nanya ke teman-teman justru karena gue punya masalah Serius loh ini bukan demi konten ya Bukan juga gimmick gitu Jadi kolam koi gue ini seperti yang lo lihat nih ya Lagi gue matiin semuanya Kan lagi mampet alias tekor Jadi teman-teman kolam ini Selama ini gue kasih pakannya itu sering Dan banyak perharinya Jadi bertahun-tahun emang gue push pakan Normalnya sebulan sekali lah gue harus backwash dan bersihin filter chamber gue Karena udah mampet Karena ada lumut Partikel padat Bekas sisa pakan Bekas kotorannya ikan koi dan lain-lain Kenapa harus dibersihin Selain emang biar airnya bersih Kolam ini Ikan koi nya sehat Plus Memang Kalau udah padat banget Berarti kan air di dalam filter chamber Pergerakannya jadi gak lancar Kalau gak lancar Di chamber terakhir Itu tekor Tekor itu berarti airnya kosong Jadi filter chamber ini kosong Gitu loh Di kolam penuh Jadi gak seimbang Karena muternya mampet disitu Nah kalau udah gak seimbang Seimbang berarti mau gak mau harus dibersihin Harus dibersihin kan Nah Yang gue unik Memang selama ini gue pake lampu UV Tapi 6 bulan terakhir ini Emang kolam gue ini gak pake lampu UV Karena hato rusak Kenapa lo gak belian Jujur Belum ada waktu Serius gue serius Karena masih banyak pengeluaran yang lain ya Ini inget tahun-tahunnya Anak-anak kita masuk sekolah Anak gue 3 orang yang masuk sekolah Sekolah baru ya Naik SD Naik SMP Dan naik SMA Asik ya Nah kembali ke topik Fokus fokus Jangan curhat Jangan curhat Jadi Setelah itu Lancar-lancar aja nih kolam gue nih Gue kasih pakan banyak kolam gue aman-aman aja Pake lampu UV aman Tapi Udah 4 bulan terakhir ini ya itu Kok Bisa seminggu sekali Filter chamber gue yang nomor 1 dan nomor 2 Itu sering banget mampet Seminggu sekali Jadi gue bersini minggu ini Gue angkat Gue pake jet water yang semprot kencang itu Bersih semua nih Sikat-sikat ini Maupun jepet ini Karpet Jepang ini Tapi tiba-tiba Seminggu lagi Udah mampet lagi Kayak begini Nih gue kasih contoh deh Gue kasih liat maksudnya Kayak gini yang gue mampet tuh Ini filter chamber 1 Isinya sikat Jepang Ini filter chamber 2 Isinya karpet Karpet Jepang Atau Jepmet Yang filter chamber 3, 4, 5 Gue sebutin lah ya Nah kalo udah mampet kayak gini nih Temen-temen Filter chamber yang Nomor 2 Tuh Lumut, kotoran, semua gini Kan air jadi gak lancar ya Ngalirnya Karena gak lancar Akhirnya filter chamber gue jadi kosong Khususnya Filter chamber terakhir Yang ini nih Kalo ini udah kosong Berarti perputaran air juga gak lancar Kolam gue sih penuh-penuh aja Filter chamber kosong Itu yang disebut tekor Kembali ke filter chamber nomor 2 Jadi Hari ini Gue mau versi males Gue akan bersihkan ini Karpet Jepangnya doang Harusnya sih kalo gue lagi rajin Sikatnya gue bersihin juga Tapi gue lagi males nih Karpet Jepangnya gue bersihin Gue pasang lagi Tapi gue gak akan tutup nih Gak akan gue tutup si Filter chambernya dengan batu alam ini Kenapa? Karena besok Hari Sabtu kan masih libur nih Indonesia Gue Masih mau bersihin lagi Gitu Jadi kotor gue bersihin lagi Baru gue tutup deh Jadi Ada stok seminggu lah ya Kolam gue ini bersih maksud gue Syukur-syukur bisa 2 minggu Karena capek banget Nah pertanyaan gue temen-temen Sebelum nanya gue tebak dulu nih Tebakan gue juga nih Apakah mungkin Atau mungkin aja sih Gara-gara gue gak pake lampu UV Udah 6 bulan ini Jadi produksi alga Maupun lumut di kolam gue ini Cukup tinggi Cukup banyak Yang akibatnya Filter chamber gue Liat tuh Hampir padat semua Dengan lumut rata-rata mayoritas Jadi gara-gara itu Cepat mampet Atau karena Gue gak ada lampu UV tuh Maksud gue karena itukah? Kalau emang iya Silahkan dijawab Atau yang kedua nih Apa karena ada faktor cuaca? Karena panasnya lagi Horror nih Lagi Di luar Kebiasaan Di Asia maupun Indonesia Jadi Produksi alga Atau lumut juga Lagi tinggi di kolam kita Atau yang ketiga? Nah yang ketiga ini gue gak tau Gue nanya temen-temen Pendapat lo Ilmu lo Yang bisa lo bagi ke gue Dari pengalaman lo Melawat ikan koi Kenapa sih Bisa Kotoran gue Begitu banyak Terproduksinya Dan bikin mampet Filter chamber gue yang ini Tapi jangan pernah Lo bilang Maaf gue ngatur nih Jangan pernah lo bilang Karena lo sihan Kebanyakan ngasih pakan Enggak Kalau itu kenapa gue gak mau diatur Gak mau dibilangin Karena Selama ini bertahun-tahun Gue ngasih pakan Emang pernah 10 kali Malah aman-aman aja sih Jadi yang gue rasa emang Satu Emang Produksi lumut di kolam gue Lagi banyak-banyaknya Kedua Gak tau kenapa Nah apa pendapat lo nih Gue minta ilmu dari lo Tapi yang pasti temen-temen Agak ngelorongin dulu dikit Berbagi pengalaman Tuh liat tuh Penutup filter chamber gue Atau penutup filter chamber kolam gue Menggunakan batu alam Keren Alami Natural Gagah Maco Oh sorry sorry Perlebihan Tapi ngangkatnya gini Perlu effort Usaha Tenaga Berat Capek Sedangkan Kalau lo pake penutup kayu Atau WPC Ringan Ya Ringan Tapi memang Kalau kayu gampang tepok Gitu ya Kalau WPC bisa pecah Ada umurnya gitu Nah Jadi lo yang Punya niat Memasang batu alam Sebagai penutup filter chamber lo Itu pertimbangannya ya Jadi agak sedikit Di luar masalah kolam gue nih Sambil bagi-bagi ilmu Gitu sih temen-temen Gue minta ilmu Ilmu lu deh Kasih tau gue Pendapat lo apa nih Khususnya nih Dari breeder-breeder ikanku Yang ada di Jawa nih temen-temen gue Masuba Wahanako Om Keko nih Kalau nonton Ayo dong Kasih gue ilmu Dan tolong tulis ya temen-temen Di kolom komen bawah Sebelum gue udahan Jangan lupa nih Gue ngajak dan ngundang temen-temen Untuk bantuin channel ini Berkembang dan makin besar Sesama penghobikan ko ini Ayo subscribe channel ini Dan Tekan tombol like Yang nonton suka banyak nih Konten gue Tapi Yang nge-like sedikit Sombong-sombong banget Salam kenal deh Tuh biar gak sombong Gue Rian dari Bandar Lampung ya Sehat-sehat semuanya ya Salam satu hobi Salam nensiki goi Cheers baby Assalamualaikum Jangan lupa Komen Kasih gue ilmunya soal ini Kenapa kolam gue cepet mampet nih Vita-vita cepet kotor Teman-teman terima kasih ya Sudah nonton Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax